Kabar baik bagi Bapak Ibu yang belum lulus seleksi akademik ada pengumuman tonton video ini sampai habis Resmi Bapak Ibu ya dari Kemendikbud bahwa intinya bagi Bapak Ibu yang belum lulus seleksi akademik Maka Bapak Ibu wajib melakukan ini ya Yang pertama adanya sasaran yang baru calon peserta PBG dalam jabatan tahun 2023 Yakni A. Guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 Tetapi belum lulus seleksi akademik Nah jadi bagi Bapak Ibu yang tahun 2022 kemarin itu sudah lulus seleksi administrasi, lulus seleksi berkas Kemudian tes, prites atau tes seleksi akademik tapi tidak lulus Nah ini ada kesempatan nih untuk Bapak Ibu insya Allah akan mengulang lagi Kemudian B. Guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A dan belum memiliki sertifikat pendidik Yang kedua apa yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah A. Nomor induk kependudukan NIK Kemudian nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK Dan tanggal lahir itu harus dimutahirkan atau diupdate jika ada perubahan Bapak Ibu ya Di laman verval PTK Di https verval PTK data.kemendikbud.co.id Status validasi verval PTK tersebut dapat dipantau melalui laman verval PTK Oleh operator atau aplikasi dapodik oleh masing-masing guru Nah bisa dikoordinasikan dengan operator dapodik sekolah Bapak Ibu ya Sampai di cek Kemudian yang B. Riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui aplikasi dapodik sekolah C. Riwayat karir guru, riwayat kerja, riwayat terdaftar mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi dapodik sekolah Dan D. Status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi dapodik dinas Tiga, ada pun dimaksud pada poin 2D yaitu guru dan kepala sekolah dengan status kepegawaian PNS atau CPNS P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan Batas waktu pemutahiran data ini terakhir 12 Mei 2023 jam kurang lebih jam 12 malam Bapak Ibu ya Nah dari sekarang ini Bapak Ibu mungkin ini saatnya lagi cuti, liburan ya karena mau mendekati lebaran Nah setelah lebaran nanti segera koordinasi dengan dapodik sekolah agar Bapak Ibu memutahirkan data yang diminta Karena apa? Karena kita tahu jadwal PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk angkatan 1 ini sudah keluar Untuk angkatan 1 ini mereka melaksanakan perkuliahan secara daring ini di poin 5 nomor 5 yaitu 9 Mei sampai 22 Juli 2023 Nah biasanya ini akan ada angkatan 2, ya kalau lebih lagi bisa angkatan 3 dan seterusnya Nah kemungkinan besar Bapak Ibu yang belum lulus seleksi akademik tahun 2022 kemarin Mungkin akan diberi kesempatan untuk mengikuti lagi dan bilannya nanti lulus Siapa tahu bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2023 di angkatan selanjutnya Atau kalau tidak di angkatan berikutnya atau mungkin di tahun 2024 Yang terpenting Bapak Ibu harus lulus tes seleksi akademik lagi Bapak Ibu ya Karena kan Bapak Ibu sudah lulus berkas tinggal dimutahirkan Nah mungkin kita tinggal menunggu jadwal tes seleksi akademik berikutnya Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar Jangan lupa di subscribe